Intro Fraksi PD Perjuangan DKI Jakarta memberikan sanksi keras kepada anggotanya Cinta Mega yang disebut bermain game saat rapat paripurna Kamis kemarin. Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono Jumat yang menyatakan pimpinan fraksi telah menggelar rapat internal terkait kasus anggota DPRD dari Fraksi PDIP Cinta Mega yang diduga bermain game saat rapat paripurna. Atas kejadian tersebut, Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta memberikan sanksi keras kepada Cinta Mega. Surat peringatan nantinya akan disampaikan ke Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Partai. Sanksi tegas diberikan karena menurut Gembong bermain game di ruang rapat paripurna dinilai tidak etis. Terkait sanksi etik, Gembong mengaku Fraksi PDI Perjuangan menyerahkan sepenuhnya kepada Badan Kehormatan atau BK DPRD. Surat peringatan keras, surat peringatan keras fraksi kepada Ibu Cinta Mega. Karena yang kita bisa berikan hanya itu. Selanjutnya, surat sanksi peringatan keras ini kita sampaikan kepada DPD Partai. Nanti DPD Partai akan menerima laporan itu dan selanjutnya, tindakan selanjutnya nanti DPD Partai akan menindaklanjuti. Gembong menambahkan pihaknya telah memanggil Cinta Mega pada Kamis lalu untuk mengklarifikasi. Menurut Gembong, Cinta mengaku main game karena jenuh menunggu waktu rapat paripurna yang molor. Namun Cinta membantah bermain game judi slot. Ia juga mengaku sudah tidak main game ketika rapat dimulai. Muhammad Muhammad Mustafa, Jak TV Sub indo by broth3rmax